Pasca Lebaran Idul Fitri harga bawang merah di sejumlah pasar tradisional kota Bengkulu naik hingga Rp48.000 per kilogram. Naiknya harga bawang merah di sejumlah pasar kota Bengkulu ini membuat warga dan pedagang mengeluh. Berdasarkan pantauan di pasar tradisional modern Bengkulu, sebelum Lebaran Idul Fitri lalu harga bawang merah asal Pulau Jawa dijual seharga Rp38.000 per kilogram. Namun saat ini naik menjadi Rp48.000 per kilogram atau naik Rp10.000 per kilogramnya. Sementara harga bawang putih masih stabil di angka Rp30.000 per kilogram. Dikatakan Beni Sinaga, selain bawang merah harga cabai merah masih tergolong tinggi hingga mencapai Rp60.000 per kilogram. Yang sebelumnya hanya dijual Rp40.000 per kilogram. Naiknya sejumlah bahan komoditi ini akibat kondisi pasar belum normal. Seperti banyak gudang yang belum buka dan petani masih belum ke kebun, sementara permintaan masyarakat cukup tinggi. Dari Kota Bengkulu, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.